Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para sahabatnya tapi iya dan tentunya kepada kita selama umatnya insyaallah kita semua mencintai telah kita bersama menyayangi dan semoga suatu saat dikumpulkan Allah di surga bersama keluarga kita tercinta bersama Rasulullah s.a.w amin ini saya panggilnya adik temen atau sister saya panggil sister saja ya baik sis gimana kabarnya semuanya ini hari ini aku adalah luar biasa Allah ini masya Allah ini jawaban khas dari santri al-gho tajam yang luar biasa ya boleh ketatbir Allah Allah tidak benar ini ya saya tadi lihat pembukaan waktu di lapang ternyata sister-sister ini luar biasa kreatif dan ini angkatan pahramit ya masya Allah angkatan pahramit ini kayaknya yang paling kompak Allah dan tunjukkan bahwa angkatan pahramit kompak kebersamaannya kemudian apalagi ini di masjid memiliki agam dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala adik-adik saat ini awalnya saudara-saudara kita yang dari manis tidur tetapi bisa jadi karena takdir Allah Allah sayang sama kita ternyata Allah pertemukan kita untuk sama-sama belajar untuk sama-sama seri ini terlepas dari takdir siapa takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan tadi kenapa tau hujan kenapa hujan tadi ada yang tau gak kenapa hujan itu kan diturunkan keberkahan ya ya dan turunnya hujan ini ada yang tau gak kenapa salah satunya saya tentang untuk membasui hati-hati kalian ya enggak itu bercanda ya baik adik-adik semuanya siap sama-sama belajar siap baik karena insya Allah ini sangat bermanfaat ya baik ketika saya bilang satu nah ini karena sekarang akan membahas tentang tema penumbuhkan rasa percaya diri untuk berinvestasi baik kalau saya bilang satu jawabannya nah jawabannya percaya diri berinvestasi jawabannya kalau saya bilang bilang satu kalau bilang satu jawabannya apa sambil jempolnya ke depan ini ya itu kalau satu kalau dua dua nah jawabannya sambil diayunkan jempolnya boleh hasil gitu ya iya tadi satu apa jawabannya dua dua kalau tiga boleh simpan dapu ya simpan tangan di dapu temannya sebelah kanan dulu C-I-Y gitu ya siap ya ya konsentrasi ya satu tunjukkan menopakannya ya satu dua tiga dua tiga satu tiga dua satu satu Allah 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 baik adik semuanya kalau jadi adik-adik sisanya 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 agak lebih bermanfaat nah ini perkenalkan saya nama Udin Pak Udin biasa disampaikan Udin atau Pak Udin boleh ya nah ini saya seorang pembelajar insyaallah yang doakan pertama ikut di akademi trainer kedua di Ganesha Public Speaking Bandung inspirator akademi Public Speaking Akademi aku sugesti Motifat Tindol kemudian saya belajar NLP juga NLP itu Neural Language Programming bagaimana cara memprogram otak ya karena ada balasan otak kemudian belajar di PPA juga terus di SEP hipnoterapi Heartmaster Nunu Heartmaster Spiritual Akademi Master Trainer Amko Finalist Persebutan HMT Heartmaster nah ini hal-hal kemudian menulis juga atas izin Allah saya dan Anda berharap sukses boleh kita takbir untuk semuanya Allah dan ini keluarga saya usia saya 17 tahun plusnya 22 tahun ya usia 17 tahun plusnya 22 tahun berarti berapa 39 tahun tapi saya seperti sama dengan sister-sister yang ada disini ya biar cepat nah ini anak yang pertama ini anak yang kedua ini anak yang ketiga ini anak yang keempat ini anak yang kelima pernah lihat ini siapa? ya kalau suka ke SD pernah lihat ya ini ini apa lagi ini ya sering lihat ya baik sister adik-adik adik-adik nah ini selanjutnya biar sore hari ini kita peluangkan waktu dan saya doakan insyaallah yang hadir kesini semoga Allah berikan keberkangan berikan kesuksesan bisa melanjutkan nanti suatu saat ke perguruan tinggi favorit sesuai biar kemudian orang tuanya dijaga disehatkan karena saya yakin orang tua teman-teman di rumah itu sangat kangen sangat sayang kepada kalian semua beliau beliau tanpa menunjukkan dihadapan teman-teman mereka itu mendoakan bisa jadi di sholat malamnya bisa juga di aktivitas aktivitas yang lain ya baik insyaallah ajakan kebaikan untuk semuanya 100% komitmen bersama siap siap asli siap asli satu asli 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 baik yang pertama ikhlas dan sabar dalam belajar ini ketika teman-teman adik-adik mau belajar salah satu syaratnya yang pertama itu harus ikhlas dan sabar karena insyaallah dengan keikhlasan Allah akan mudahkan dalam belajarnya tetapi ketika kita ketika belajar mengeluh bahkan tidak tidak menerima dengan ikhlas maka pancana atau keberkahan itu akan dijauhkan oleh subhanahu makanya disini coba belajar untuk ikhlas dan sabar mengikuti prosesnya yang kedua pikiran terbuka pikiran terbuka itu mau menerima ilmu dari siapapun jangan sampai begini karena melihat wajahnya sering apalagi ustadzik cuma tahu apalagi bapak ilmu kenal dan sebagainya alihnya saya juga sudah tahu penyibuan itu khawatir maksudnya orang yang sombong tidak mau menerima ilmu terlibat aktif dan anusias siap coba boleh angkat tangan kanan ya di goyang-gyang buka buka ya tutup buka ya baik simpan di depan ya kemudian pegang titat astel film yang keempat senang berproses hingga akhir nah jadi jadi sister-sister ternyata ini ya hadap dalam menuntut ilmu itu biarsakan dari awal sampai akhir selesai karena bisa jadi Allah itu memberikan hidayahnya memberikan pemahaman itu bisa jadi di akhir kita tidak tahu kayak ini begini sedang belajar Allah berikan hidayah Allah menjawabkan pemahaman itu tidak tahu berarti keberapa dijauh keberapa apa di awal apa di akhir makanya usahakan bisa mengikuti semua rangkaian belajar dan yang terakhir senantiasa bahagia karena dengan bahagia ketika belajar mudah diterima akan menunjukkan hormon endorfin salah satu ciri bahagia itu adalah sesenyum coba senyum terindahnya mana berikan sahabatnya ketemannya boleh ke kanan dulu sedang kelihatan nampaknya wajah-wajah bahagia tetapi tolong jangan senyum senyum sendiri baik dua dua satu baik nah ini blok penghalang yang menghambat prestasi yang menambah kesuksesan sister adik-adik ada yang mengalami hal-hal ini entah blok bapak angkat tangan yang ketika ujian takut gagal boleh angkat tangan wah ini hampir semua ya takut sukses oh ini takut sukses tidak berani mencoba angkat tangan malas suka menunda peraku klipan konflik diri khawatir was-was cemas ini semuanya ada di diri adik-adik enggak ya insyaallah mudah-mudahan tidak semuanya karena kenapa jika ini ada semuanya pada diri kita maka ini salah satunya akan menjadi penghambat faktor kesuksesan kita percaya enggak betul betul jadi ini yang membuat mental block untuk kita semua adik-adik ini nah ini ya adik-adik tadi mengalami beberapa masalah mental block bahkan mohon maaf sebetulnya saya tidak layak berada di sini tidak layak berbicara di sini kenapa karena saya dulu memiliki pengalaman mental block yang lebih dari adik-adik kenapa mental block saya lebih dari adik-adik maaf ini karena takdir Allah dan saya tidak menyalahkan Allah insyaallah saya menerima dengan dengan ikhlas tetapi semoga ada pelajaran untuk kita semua ada ikhlas untuk kita semua adik-adik semuanya dulu waktu jil saya terlahir dari keluarga miskin punya anak tiga kemudian saat saya masih kecil-kecil adik usia dua bulan saya usia dua tahun kakak saya usia empat tahun ternyata ayah saya begitu saja pergi meninggalkan kami berkepan dalam jangka waktu tiga puluh tahun tidak ada kabar tidak memberikan kasih sayang tidak memberikan nampak tidak memberikan cinta tidak memberikan peladan waktu itu saya bertanya kepada ibu ibu ayah kemana bapak kemana saya lintu saya kangen saya ingin memaunya saya ingin kasih sayang ketika saya melihat saudara-saudara buah paman ada anak-anak yang diperlu ketika bapak kembali diperlukan baju barat saya disitu hampir sedih menangis siapa dan hari waktu itu saya berani ejek juga sama teman-teman yang lain dikatakan kamu gak punya bapak kamu gak punya bapak gak punya bapak seperti itu saya berjadi waktu itu saya akan buktikan bahwa saya bisa saya bisa lebih dari yang mengejek saya akan buktikan itu betapa sedihnya ditinggal sama bapak direjek dan otomatis ibu saya yang harus batin pulang hidupi tiga anaknya dan saya waktu itu pernah juga perantau ke Bandung saya pernah berjani gabung di perhimpunan BPP persatuan Bangu-Bandu saya karena ikut hidup saya ingin belajar saya ingin mandiri saya ingin perangin walaupun waktu itu saya prihatin saya akan buktikan saya pasti bisa dengan izin Allah dan alhamdulillah nyari-nyari saya bersyukur kepada Allah swt dengan waktu itu yang Masya Allah saya terpekan rendah diri tidak memiliki rasa percaya diri putus asa dan lain sebagainya ternyata Allah izinkan untuk berubah untuk berkembang dan pada akhirnya sekarang bisa ada di depan adik-adik semua kita takbir Allah dan Alhamdulillah saya bersyukur karena izin Allah karena cintanya Allah saya yakin dalam hidupan saya Allah akan memberikan pelajaran memberikan hikmah dan bisa jadi itu bagian dari pendidikan Allah kepada saya banyak pelajaran banyak hikmahnya dan saya mohon maaf ini tak harus binikmah ketika kuliah saya prihatin saya tidur di masjid saya jualan saya entrepreneur kemudian lulus kuliah saya terjudi bidang bisnis buka toko buka perusahaan Alhamdulillah belum dikat dan akhirnya diamanatkan untuk jadi kepala sekolah kemudian kemarin bisa meneruskan juga S2 beasiswa itu tidak ada lain karena izin Allah Allah dibandingkan adik-adik bisa jadi saya yang lebih tertekan saya yang lebih ginder saya yang lebih tidak percaya diri saya yang lebih lebih terhina anggapan saya pribadi nah ada beberapa ayat yang memotivasi saya yang pertama kalau kurutkan surat al-kotor ini yang berubah dalam kehidupan saya saya orang itu pernah 15 tahun di belakang ikut training motivasi di dalam kawin kemudian ada seorang trainer serang motivasi yang menyampaikan pesannya dengan sebuah cerita saya masih ingat ceritanya cerita kambing adik-adik juga sudah pernah dengar tetapi ini hanya mengingatkan review dimana cerita kambing ini ada seorang pakek-kakek di hutan hidup dengan beberapa ekor kambing kemudian kambing-kambingnya itu ternyata dilepas ke deput pas sore kakeknya ini mencari-cari mencari-cari ternyata kambingnya tidak kembali juga akhirnya kakek ini berinisiatif mencari ke ladang terbun ternyata sudah dicari kemana-mana kambingnya tidak ditemukan tapi pada akhirnya ternyata dari berjauhan mendengar suara kambing yang menitik kesakitan ternyata kambing kakek ini jatuh dalam kebaran akhirnya kakek ini merasa kasihan karena kalau di kubangannya cukup dalam tidak ada oksigen dan kakek ini berusaha menolongnya tetapi apadaya ketika kakek mengambil tali dimasukkan ke kubangan juga kira-kira diambil tidak oleh kambingnya enggak karena kambing tidak punya otak akhirnya daripada kasihan kakek ternyata ambil campur kemudian dicampur lah tanah ketemu dia dimasukkan kebangan apa yang dilakukan oleh kambing kambing walaupun terpimpat terpimpat tanah akhirnya menggerak badannya dan ternyata campuran kedua campuran ketiga begitu yang dilakukan oleh kambing ajarin ternyata kambing akhirnya bisa muncul keperlukan adik-adik itu kambing dalam posisi terancam karena masuk ke dalam kembangan masih bisa eksis untuk mencuri permukaan kita manusia yang diberikan kelebihan 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 diberikan mata diberikan diberikan keringat diberikan kulit diberikan tangan diberikan kaki kenapa tidak digunakan untuk perinvestasi dari masalah kita yang berbilang hari ini adik-adik ada di pondok mungkin banyak performan banyak perintia banyak bersama tetapi keberatan di di pondok demi Allah itu adalah pendidikan dari Allah s.w.t mengajarkan kepada adik-adik suatu saat keluar dari pondok pendidikan yang dirasa akan mampu membawa adik-adik yang terbaik di depannya maka waktu itu saya teringat dengan cerita kambing tapi disini tidak ada kambing untuk menjadikan saksi yang pertama saya ingat dengan surat ayat 186 jadi Allah itu ternyata menguji membali seseorang itu sesuai dengan batas kemampuannya adik-adik usia kelas 9 SMV ujiannya tidak mungkin diberikan sekelas S2 sekelas S1 atau sekelas profesor cuma kadang ditanya aja yang suka melulu belum apa-apa sudah negative feeling yang kedua surat ayat 5 dan 6 gimana gimana bagi menemang musri musrat setelah kesulitan sampai pulang Allah yang bicara dalam kitabnya kitab suci al-tuhan masa kita tidak percaya kemudian yang ketiga surat ayat 11 bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kecuali kalau kaumnya yang mau merubah coba coba ayat ini motivasinya sangat luar biasa itulah yang motivasi saya sampai pada akhirnya berada di hadapan adik-adik semuanya adik-adik semuanya nah ada tiga prinsip untuk menumbuhkan rasa percaya diri prinsip yang pertama saya ketanya sebelah sini prinsip yang pertama siapa kita ketika bisa menjawab pertanyaan ini insyaallah hidupnya akan mulia hidupnya akan berprestasi siapa kita siapa kita jawabannya Al-Multazah bukan siapa kita satu eh berapa kita satu biasanya siapa kita kita adalah makhluk yang dicempatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita adalah berbanyak Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau membahas tentang siapa kita berjam-jam tidak akan beres karena waktu kita skip saja yang kedua sedang apa kita sedang apa siapa kita sedang apa kita nah jadi kalau dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan Allah Allah ciptakan jindan manusia semua beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian yang terakhir nah ini bahan kita semua mau kemana terakhir yang mau ke surga baik terima kasih sekali lagi tolong dijawab dengan hati memahami rasakan dan tanyakan kepada diri sendiri saat adanya Allah Allah menganggil kita Allah mencabut nyawa kita saat ini layak bila kita ke surga bisa mendolong kedua orang tua enggak bisa mendoakan mereka enggak yang yang merasa yakin kita akan masuk ke surga oleh orang tua layak enggak kita masuk ke surga pertanyaannya layak atau enggak jawabannya silahkan digunungkan oleh masing-masing kalau layak berarti Masya Allah sudah hebat sudah luar biasa kalau belum mari kita sama-sama membaiki diri kita baik kita ulang tadi prinsip prinsip agar kita memiliki rasa percaya diri dan berprestasi apa? prinsip yang pertama siapa kita yang kedua silahkan yang ketiga dan inilah cara menumbuhkan rasa percaya diri dan berprestasi cara yang pertama ini tidak ada kata lain selain kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah saya doakan karena ini di rumah Allah rumah yang suci bisa jadi saat ini kita sedang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah tadi kita menjawab pertanyaan siapa kita sedang apa kita mau kemana kita ternyata kita adalah seorang amba yang tidak memiliki apa-apa yang lemah yang minat yang kadang kita itu suka merasa sombong dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kadang bisa jadi adik-adik saat ini diarahkan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya dengan wasilah mustah-mustah jahnya ternyata kita pun sadar untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dinasehati untuk belajar al-qur'an dinasehati untuk salat berjamaah keparwakul dinasehati untuk menjaga orang ternyata insyaallah kita bukan malah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi malah menjauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah akan memberikan burunya akan memberikan cahayanya kitanya aja gak mau diatur gak mau diurus Allah subhanahu wa ta'ala gak nurut diingatkan kebalikan kebalikan oleh buru-buru oleh saudara-saudara padahal secara tidak langsung Allah yang menjaga kita malah daplek dalam bahasa nah itu yang pertama kemudian nah ini yang pertama kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua positif positif rasa rasa itu hubungannya dengan hati ketika hatinya ingin balik nih salah satunya ada amalan-amalan yang akan menerangkan hati yang akan membuka rasa diantaranya ada yang tahu diantaranya membaca Al-Qurhan berzikir sa'ud-sudah bersekatkan kemudian kiamul lay itu yang akan melemburkan hati kita insyaallah ketika rasa ini tersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada lagi sekat tidak ada lagi perisai masya Allah hidup ini akan bahas orang yang dicintai orang yang disintai cahaya Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya akan dimudangkan akan diberikan ketenangan dalam hatinya masalahnya hati kita serantiasa terpauh tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala serantiasa berzikir tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala coba sekarang di masjid ini kita perbanyak sikir banyak mengagumkannya Allah turunkan ilmunya berikan cahayanya kepada kita kita di rumah Allah aja insyaallah tidak memiliki adab seorang yang baik yang solihan bagaimana Allah mau menyayangi kita nah itu positif yang kedua biar kita percaya ini bisa berkesasi positif thinking senantiasa berpikir positif ini dengan sendirinya insyaallah ketika kita terus berpositif thinking belajar untuk berpositif maka dalam hidup akan ada gaya akan ada gaya tapi kalau selama ini sering berburu sangka kepada teman kepada guru kepada siapapun maka insyaallah hidupnya akan menderita betul gak maka biasakanlah untuk berpositif positif coba lakukan ini ya berpositif thinking itu misalkan salah satunya ketika bangun tidur di awal dengan berdoa kemudian masukkan sugesti-suggesti positif ke dalam pikiran ke dalam pikiran alhamdulillah ya Allah terima kasih atas nikmanku pagi ini saya masih bisa bangun tidur karena ada saudara-saudara saya yang saat ini Allah cabutnya wajah ternyata tidak bisa bangun kembali tidak bisa muka matanya masukkan sugesti-suggesti positif hari ini insyaallah saya akan bahagia hari ini saya insyaallah akan semangat coba diinsal sugestikan ke dalam pikiran kita itu akan masuk ke dalam bawah sadar kita insyaallah nanti dalam sehariannya akan berbahagia kemudian agar akan ada hal-hal positif lainnya jangan bangun tidur langsung meluh dan lain sebagainya kemudian yang selanjutnya nah ini ada jurus ajaib jurus-jurus ajaib salah satunya dengan terbanyak istighfar karena gini ketika kita banyak dosa banyak dosa bisa jadi dosa ini menjadi titik-titik kita dalam hati kita maka doa doa kita karena terhalang oleh titik-titik kita ini akhirnya tidak dikabungkan Allah SWT tetapi ketika kita memperbanyak istighfar memperbanyak zikir Allah SWT sedikit demi sedikit dosa yang kita lakukan ternyata terhapus kemudian kita meminta memohon Allah SWT tidak ada pengalahan lagi tidak ada perisai lagi maka Allah SWT segera kabulkan perbanyak istighfar mohon ampunan kepada Allah SWT karena dalam Al-Quran nah rezeki yang dijamin itu salah satunya dengan dengan istighfar ingat rezeki itu bukan hanya materi adik-adik diberi kesempatan sekolah Al-Mutazam itu bagian dari rezeki orang tua sehat bagian dari rezeki Allah limpahkan keberkahan kemudahan dalam belajar itu bagian rezeki Allah mudahkan dalam menghapal Al-Quran itu bagian dari rezeki mohon maaf ini bisa jadi ketika kita kesulitan menghapal Al-Quran atau kita tidak senang membaca Al-Quran ini jangan-jangan karena Al-Quran itu suci bersih cahaya bisa jadi hati kita yang kotor sehingga oleh Allah itu dijauhkan kita berinteraksi dengan Al-Quran bisa jadi sekali lagi karena hati kita kotor sedangkan Al-Quran itu suci bersih cahaya ternyata dijauhkan menjadi penghalang jadi jurus ajaib yang pertama Assalamualaikum berbanyak istighfar yang kedua itu berbanyak bersyukur coba rasakan kalau adik-adik berbanyak bersyukur setiap pagi Alhamdulillah 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 maka ini akan merasakan keajaiban akan ada sesuatu yang dasyat dalam kehidupan ini karena ini janji Allah ketika kita sering bersyukur maka akan ditambah kejeginya kemudian yang ketiga jurus ajaib ini yang menjadi tantangan untuk adik-adik semua bisa jadi di sekolah di asrama dengan teman dengan sahabat ternyata mohon maaf ada game ada kesalahan yang tidak disengaja ada kehilangan akhirnya teman sama teman ternyata musuhan Alhamdulillah ada blok ini blok itu game ini game itu ketika ini dilakukan pertama mohon maaf kepada yang terasa disolini oleh kita atau bahkan kita memberikan maaf kepada teman-teman yang maaf dalam tanda kutip penyakit kita bahagia orangnya seperti ini berlapang dada memaafkan Allah saja mau memanah kepala kita ini kalau dilakukan yang ketiga ini suatu saat adik-adik akan ada miracle-miracle keajaiban dalam perbanyak istifa bersyukur kemudian mohon maaf dan memberi maaf kepada siapapun masih ingat gak cerita muda yang masuk ke masjid tiba-tiba Rasulullah berkata di depan para sahabatnya itu kata Rasulullah itu nih ini calon pemuli surga kata Rasulullah kemudian para sahabat ini penasaran ya Rasulullah masa pemuda yang begini saja dikatakan calon pemuli surga apa sih amalannya apa sih kelebihannya sahabat ini penasaran karena ada pemuda yang dikatakan Rasulullah calon pemuli surga ternyata sahabat ini penasaran akhirnya mengikuti pemuda ini ingin tahu amalan yang dilakukannya ternyata sholatnya biasa jamur layannya biasa membaca Al-Quran biasa tetapi ternyata pemuda ini memiliki amalan yang luar biasa salah satunya berlapang ganda memaafkan kepada siapapun jadi adik-adik jangan membuat penyakit diri sendiri menjadi pendendang orang lainnya udah woles kita yang masih sakit hati betul gak pemaham aja gak usah baperan gak usah lebay kita yang mikirin seharian bahkan berlalu-lalu kita yang tersiksa eh teman kita emang woles aja emang enak sakitnya disini ini kalau jiwa pemaham memberi maaf masyarakat ya kemudian nah kita ulang yang pertama tadi apa biar kita percaya diri dan berkesasi yang pertama apa tadi ya kembali ke Allah yang kedua positive feeling yang ketiga positive feeling yang keempat ya kata-kata ajaib yang pertama apa memperbanyak istighfar mohon ampunan yang kedua perbanyak bersyukur yang ketiga meminta maaf dan memberi maaf teman-teman boleh disini teman-teman pernah merasa ini enggak merasa bersalah enggak pada temannya pernah teman-teman pernah enggak menyakiti temannya kalau disini di forum ini kita sama-sama maafkan boleh enggak mau enggak baik kalau begitu boleh dicari temannya sahabatnya yang merasa pernah bisa kirti pernah terjauh ini oleh kita semua boleh ya boleh sambil salaman dengan maaf yang sebaik-baiknya dengan sejati-sejati boleh sambil dan tolong selain saling doakan ya didoakan teman-teman selamat menikmati Ya, baik. Sudah? Terima kasih, insya Allah. Sudah meminta maaf. Sudah dimakan. Baik. Dua. Dua. Satu. Ya, terima kasih ya. Baik. Oke, jurus yang kelima, bagaimana kita bisa percaya diri dan berprestasi kuncinya di sini. Berbantik kepada orang tua. Baik. Boleh angkat tangan. Yang kedua orang tuanya masih lengkap? Boleh angkat tangan. Kedua orang tuanya masih lengkap? Boleh turun tangan. Boleh turun tangan. Saya yakin Siapa si anaknya yang gak sayang sama orang tua. Bahkan saya sendiri Bagaimana caranya ya? Di akhir-akhir suatu saat Ketika Allah mencabut Jawa orang tua saya, Jawa orang tua saya, Ibu saya, Sebelum itu saya ingin memberikan yang terbaik kepada beliau. Saya ingin membahagiakan beliau. Saya ingin membahagiakan beliau. Salah satunya adik-adik. Tolong doakan saya. Saya itu ingin mencabut saya, Saya itu ingin minimalnya mengumurkan atau menghajikan beliau. Begitu pun adik-adik semuanya. Saya ingin mencabut saya. Saya ingin mencabut saya. Saya ingin mencabut saya. Ternyata orang tua kita itu pengorbanannya tidak akan tergantikan. Sambil dibayangkan kedua orang tuanya, Doakan mereka. Doakan. Sambil dibayangkan kedua orang tuanya. Tetapi, Maut abunan. Wala Allah. Sekarang kali kita semua, Termasuk anak-anak yang suruh haka, Sering menyakitnya hati mereka. Dan kita semua, Semua berpilih oleh Allah. Menjadi anak yang berbaki, Kepada kedua orang tuanya. Adik-adik. Mereka sayang. Mereka kangen. Mereka mengirim adik-adik ke pondok. Bukan untuk diasingkan. Tapi mereka berharap. Adik-adik bisa belajar agama. Lebih dekat kepada Allah SWT. Dan ketika, Kedua orang tua kita tiada dipanggil oleh Allah SWT. Dan ketika, Ya Allah. Kita yang akan mendoakan. Kedua. Kedua. Dua orang tua yang ada di pondok pesan terakutnya. Baah, Baah, Bukti kan orang luar kita tersenyum dengan kesembuhan kita, belajar membuktikan bahwa kita anak-anak yang sore-sore. Bukti kan orang luar kita tersenyum dengan kesembuhan kita tersenyum dengan kesembuhan kita tersenyum dengan kesembuhan kita. Bukti kan orang luar kita tersenyum dengan kesembuhan kita tersenyum dengan kesembuhan kita. Bahkan sampai hal-hal kecil yang aku pikirkan dan membuat segala sesuatunya berjalan dengan muda. Tapi sayang, ibu kuala seorang Tuhan. Bukti kan orang luar kita tersenyum dengan kesembuhan kita tersenyum dengan kesembuhan kita. Ini kebetulan ayahnya sudah almarhum. Aku jenung dengan keadaan sehari-hari. Itu soal cerewet apapun yang aku lakukan. Setiap umum, aku usah badan orang luar. Ini sikap-sikap kita ya. Karena orang luar bisa jadi kebahagiaan seperti ini. Setiap umum, aku berjalan dengan kawan-kawanku. Hingga aku jalan di hidupuang jajar. Dan sering keedek-edek miskin oleh kawan-kawanku. Dan pada akhirnya, aku memperhatikan semua kawan-kawanku. Dengan dua mask dan dua buku yang diberikan kepada kawan-kawanku. Suatu hari, jenungku memandu di hidupu. Aku tidak tahu apa yang bicarakannya. Dan aku tahu, wajah itu tak berosuk dan bucacat. Terima kasih telah menonton! Saya ingin menonton! Tidak menonton! Ia tidak tahu apa yang diberikan kepada kawan-kawan. Aku tidak terima! Lera, kamu mengarangkan buang-buang yang disimpan apa? Tidak! Tidak! Tidak, tidak! Tidak, aku tidak menggantikan apa yang berasal. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. selamat menikmati 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 Ini tidak lepas dari belajar Nah ini contoh Tadi-tadi pernah lihat Nah ini hasil dari belajar Tadi-tadi Hasil dari belajar dan latihan Begitupun kita ketika terus belajar dan latihan Nanti akan indah di angin Akan indah di angin Tetapi gini Kalau saat ini berleha-leha Saya tuh kadang berpikir begini Saat ini berleha-leha Tetapi sengsara di anginnya Tapi ketika saat ini bekerja keras Tersenyum di anginnya Itu mantap luar biasa Jadi sekalian saat ini berleha-leha Suatu saat akan sengsara Bahkan menangis Tetapi saat ini kita bekerja keras Bersungguh-sungguh belajar Suatu saat akan gembira dan bahagia Itu saja Pilihannya Baik Baik kita review dulu dari awal Biar kita tahu diri Tadi biar kita percaya diri Dan berprestasi Ada tiga prinsip Prinsip yang pertama apa? Nah Jadi boleh lah Nanti kalau adik-adik Merenmu Menyendiri Muasabah Bertanya Siapa sih kita Cari jawaban itu Sambil benar-benar ketemu Kemudian yang kedua apa? Sedang apa kita? Nah dicari juga ya Jawabannya Kemudian yang ketiga apa? Mau kemana kita? Itu prinsipnya Kemudian yang kedua Ada cara atau langkah Bagaimana agar Percaya diri dan berprestasi Yang pertama apa? Kembali kepada Allah Yang masih kecerdasan Pertentaran Yang masih segala-galanya Itu adalah Allah Yang kedua apa? Positive feeling Ya? Positive feeling Yang ketiga? Positive thinking Yang keempat? Jurus-jurus Ajaib Yang pertama jurus ajaib dia apa? Perbanyak Istiqah Yang kedua? Bersyukur Bersyukur Yang ketiga? Maaf Meminta maaf dan memberi maaf Terus yang keempat? Keempat Kelima ya? Maaf Bagus ya Maksudnya Koncentrasi Yang kelima apa? Perbakti kepada orang tua Yang ketiga? Belajar Belajar dan berlatih Dan yang terakhir Nah ini Ini yang membuat kita Memiliki tujuan Dalam belajar Tujuan berproses Salah satunya Harus punya cita-cita Apa yang akan kalian banggalkan Di hadapan Allah Tuhan yang memuasaklah Di hadapan orang tua Di hadapan guru-guru kalian Karena begini adik-adik Kami Guru-guru Seru saja Bahkan orang tua Kepada kalian Itu tidak meminta apa-apa Tidak menuntut apa-apa Dengan kalian Menjadi anak yang soleh-soleh aja Menjadi orang-orang yang sukses Kita sudah bangga Tidak meminta Karena kita sudah merasa Bersiaasa Ini dibalas Dan tidak Kami Hanya berharap Memimpikan Anak-anak murtazam Menjadi anak-anak yang sukses Calon pemimpin masa depan Itu bagi kami cukup Bagi kami bahagia Kalian punya sejarah Punya nama besar Orang hidupnya Begitupun orang tua Orang tua tidak menuntut apa-apa Selain Ingin Kalian menjadi anak-anak yang sukses Tidak Tidak Nah untuk itu Tolong Dalam hidup ini Jangan mengalir Seperti air Mending Kalau mengalirnya ke Lautan Ke air yang besi Mengalirnya Nanti ke toilet Ke bon Ke tempat-tempat Lalu sembilan Jadi tolong Buat cinta-cinta Apalagi ini sudah kelas 9 Nanti SMA mau masuk di urusan apa Muliaan nanti mau kemana Dan tolong Cinta-citanya Bukan hanya Untuk diri sendiri Itu terlalu kecil Tetapi ketika Keinginan kita Dibuaskan Bermanfaat untuk orang lain Contohnya gimana Contohnya Kita cinta ini menjadi Dokter yang Habis Quran Nihakkan Perlebar Manfaatnya Pertuas Manfaatnya Misalkan Saya dengan Menjadi dokter Habis Quran Ketika ada Orang-orang yang Tidak mampu Pakir miskin Jomkok Berobat ke saya Insya Allah Saya gratiskan Atau profesi yang lain Tidak hanya Meluntur materi Tapi Ada Nilai darwanya Nilai sosialnya Maka ketika Nihak kita Luas Allah akan Luaskan Tapi kalau Nihaknya hanya Untuk diri sendiri Maka Allah akan Sertifkan Jelas? Paham? Cinta-citanya Diluaskan Bukan hanya Untuk diri sendiri Bukan hanya Untuk luarnya Tapi bermanfaat Untuk umat Maka insya Allah Allah akan Luaskan juga Akan mudahkan Rupanya Ganti Keinginannya Ya Baik Hari-hari Semuanya Ya Baik Nampaknya Insya Allah Tadi Tadi Sudah jelas Bermanfaat Tetap Bermanfaat Sekali Mau diterangkan Janji pada diri sendiri Siap Siap melakukan perubahan Siap memperbaiki ibadahnya Siap Siap Berjama Dengan tempat waktu Siap Menjadi Tuhan Menjadi Contoh Kebaikan Kebaikan itu Bukan untuk Orang lain Kebaikan Kebaikan itu Akan kembali kepada diri sendiri Ya Insya Allah Saya hanya bisa Mendoakan Adik-adik Semoga Dimanapun Kapanpun Senantiasa Hati ini Tersangkut Terkoneksi Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Yang akan membuat Kita bahagia Kebaikan Yang abadi Yang hakiki Dimana Hati ini Rasa ini Senantiasa Terkoneksi Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Itu saja Yang bisa disampaikan Semoga Ada manfaat Dan Apa yang tadi Sudah diterima Apalah artinya Ketika hanya Masuk ke kelingan Kemudian keluar lagi Tolong dicapka Dilaksanakan Karena Insya Allah Kita semua Ingin membaikan Tempatnya Dan Sekali lagi Saya mengapresiasi Untuk Angkatan Tarangkir Yang Sudah Melakukan Kegiatan BSM ini Tolong Jaga Dan ini Salah satu Untuk Gakwah Sosial Kepada Masyarakat Insya Allah Dengan Kegiatan Kegiatan Seperti ini Maka Allah Akan mudahkan Cita-cita kita Allah Akan mudahkan Keinginan kita Dan yang paling pasti Orang tua juga Akan merasa sedang Terasa latihan Ternyata Anak-anaknya Bisa berkontribusi Di masyarakat Itu saja Yang bisa disampaikan Terima kasih Mohon maaf Atas segala Kehilangan Dan kekurangan Adhan Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salah satu Salah satu Assalamualaikum Allah 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 Saya pinta Inyo Apa tadi Liranya Bsm9 Belum luar biasa ya, langsung responsif Saya tadi tanya itu, BSN 9 ya? Oh langsung di jawab Saya baru tanya juga dalam Nih sekarang ya, BSN 9 Belum luar biasa ya Selamat menikmati